Hai kawan semua, jadi sekarang balik lagi ke channel aku dan di video kali ini aku tuh bakalan kasih tau ke kalian kandungan-kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan dan sebagai bonusnya, di akhir video ini aku juga bakalan kasih tau ke kalian kombinasi-kombinasi kandungan skincare yang kalo misalnya digabungin tuh bakalan bagus banget buat kulit kamu, oke? jadi kalo misalnya kalian mau tau soal semua itu kalian harus nonton video ini sampe habis dan jangan lupa like, share, and subscribe Pertama-tama aku mau kasih tau ke kalian kalo misalnya kalian adalah temen-temen aku yang kulitnya sensitif atau temen-temen yang punya skin condition yang emang lebih rawan untuk iritasi aku cuma mau bilang, kalo misalnya kulit kalian itu sebaiknya jangan pakai terlalu banyak active ingredients ya kalo misalnya terlalu banyak, kadang kalo kulit sensitif itu kayak mereka gak bisa handle, jadinya malah iritasi gitu nah, active ingredients yang aku maksud disini adalah kandungan-kandungan aktif yang ada di dalam skincare itu seperti niacinamide, salicylic acid, glycolic acid, retinol, vitamin C dan yang lain-lainnya yang seperti itu ya temen-temen jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke part pertama yaitu kandungan-kandungan skincare paling populer yang paling gampang ditemukan di berbagai produk skincare yang ada di pasaran yang tidak boleh dipakai secara bersamaan disini aku bilang tidak boleh, tapi itu tidak berarti salah gitu kalo misalnya muka kamu emang bisa handle, gak apa-apa dilanjutin aja karena emang skincare itu bener-bener personal kayak kulit kita tuh semuanya beda-beda walaupun misalnya kulit aku kombinasi, kulit kamu kombinasi belum tentu kita tuh bisa pakai produk skincare yang sama gitu jadi emang ini nih prosesnya trial and error aja tapi disini aku bahkan kasih taunya itu kayak yang emang biasanya akan mengakibatkan iritasi kepada banyak orang banyak, bukan semua ya jadi yang pertama adalah chemical exfoliant chemical exfoliant disini aku tidak menganjurkan kalian untuk dipakai bersamaan dengan retinol retinol adalah salah satu active ingredients yang bagus banget dan satu-satunya yang udah terbukti secara scientific kalo misalnya itu tuh bisa membantu penuaan dini tapi kalo dipakai bersamaan dengan chemical exfoliant keduanya ini punya sifat untuk mengelupaskan kulit kayak mengeksfoliate karena mereka tuh sama-sama mempercepat proses terbentuknya kulit baru gitu jadi kalo misalnya dipakai bersamaan itu tuh akan menimbulkan reaksi yang kayak kering di muka terus bisa memancing iritasi juga dan merah-merah, inflamasi gitu kalo misalnya kalian mau pakai chemical exfoliant dan juga retinol sebaiknya kalian tuh pakainya di seling-seling harinya jadi hari ini pakai retinol dua hari kemudian pakai chemical exfoliant gitu ya yang kedua chemical exfoliant tidak boleh dipakai bersamaan dengan vitamin C kenapa kayak gitu? jadi pH chemical exfoliant itu sudah terbilang rendah kira-kira pH 4 gitu dan vitamin C ini juga pH-nya lebih rendah dari itu nah jadi karena keduanya tuh punya pH yang rendah kalo digabungin itu karena mereka sama-sama asam ya jadi bisa menimbulkan reaksi iritasi untuk banyak orang jadi sebaiknya kalo misalnya kalian mau pakai chemical exfoliant dan vitamin C itu disarankan kalian pakai itu chemical exfoliant pakai di malam hari vitamin C pakai di siang hari kenapa vitamin C yang lebih baiknya dipakai di siang hari? karena itu tuh mengandung banyak sekali antioksidan dan kalo kamu pasangkan sama sunscreen mereka tuh kayak kerja sama gitu jadi kayak sunscreen itu membantu vitamin C untuk improve efeknya terus vitamin C bantu sunscreen untuk improve efeknya jadi mereka tuh kayak jadi mereka itu seperti best friend forever terus mereka bersama-sama bekerja untuk menghempaskan radikal bebas kotoran-kotoran yang ada di luar yang ada di debu-debu gitu dan yang ketiga adalah retinol dan vitamin C jadi aku udah jelasin tadi kalo misalnya retinol itu adalah salah satu ingredients terbagus dan satu-satunya yang udah scientifically terbukti membantu anti-aging jadi kadang karena retinol ini kuat terus ditabrakin sama vitamin C yang emang pH-nya tuh rendah banget kayak kulit tuh bisa shock dimana itu tuh bisa memancing iritasi kekeringan, inflamasi, dan merah-merah gitu jadi itu memang sebaiknya dihindari kalo misalnya kamu mau pakai keduanya kalian alternate aja retinolnya dipakai di malam hari terus vitamin C-nya dipakai di siang hari gitu yang keempat ini berhubungan sama ingredients yang bagus banget untuk jerawat kalo misalnya kalian punya masalah jerawat yang parah yaitu benzoyl peroxide benzoyl peroxide itu di video aku yang sebelumnya aku udah jelaskan kalo misalnya itu tuh bagus banget untuk jerawat kalo masalah jerawat kalian parah ya tapi itu tuh terlalu kuat dan kalo misalnya kamu pasangin sama retinol mereka itu kan efeknya sama-sama mengeringkan jadi cara kerja benzoyl peroxide itu dia mengeringkan kulit wajah supaya bakteri-bakteri jerawat itu gak berkembang biak di kulit gitu sedangkan retinol ini juga bekerja dengan cara meningkatkan pembentukan sel kulit baru gitu jadi sama-sama efeknya itu ngeringin jadi kalian ya bayangin aja sendiri satu ingredients yang super kuat yang efeknya ngeringin tambah satu ingredients lainnya yang juga super kuat dan efeknya juga sama-sama ngeringin gitu dan itu kalo misalnya muka kalian terlalu kering itu tuh bisa memancing iritasi yang emang parah banget yang kelima masih soal benzoyl peroxide juga benzoyl peroxide ini kan efeknya seperti yang udah aku bilang mengeringkan dan chemical exfoliant itu terutama BHA cara kerjanya juga sama mereka tuh melepaskan sel-sel kulit mati dari muka kita dimana efeknya itu juga bisa mengeringkan kan jadi kalo misalnya kalian tambah benzoyl peroxide yang emang kuat banget dan ngeringin banget itu tuh juga bakal bisa memancing iritasi dan juga menyebabkan muka kita tuh super duper kering sampai kayak bisa terkelupas-terkelupas atau peeling gitu menurut aku itu adalah beberapa kandungan skincare yang sering ditemukan dan tidak boleh dipakai secara bersamaan kalo misalnya kalian mau tau lebih lanjut kalian bisa request untuk part 2 dan aku bakalan cari tau lagi ingredients apa yang tidak boleh dipakai secara bersamaan nah sesuai janji aku sekarang aku bakalan kasih bonus tentang kombinasi-kombinasi kandungan skincare yang boleh digabung dan efeknya tuh bakalan bagus banget di kulit nah pasti kalian udah gak asing lagi sama kombinasi yang pertama ini yaitu AHA dan BHA karena keduanya chemical exfoliant kalau digabungkan kerjanya itu bagus banget kenapa? karena AHA itu kerjaannya di permukaan kulit sedangkan BHA kerjaannya tuh dia masuk ke pori-pori dengan tujuan untuk membersihkan pori-pori sekaligus menghilangkan perekat antara sel kulit mati dan sel kulit yang masih baru yang masih sehat nah kalau dikombinasikan itu tuh emang super duper bagus banget yang penting kalian harus cari produk yang gak terlalu kuat dan ini setiap orang beda-beda kayak ada orang yang oke untuk pakai yang kuat banget ada orang yang emang harus konseprasinya lebih rendah dikit jadi itu kalian cocokin aja dan kalau ini adalah pertama kali kalian pakai chemical exfoliant tolong kalian mulainya itu pelan-pelan jadi emang mulainya tuh harus pakai seminggu pertama sekali dulu terus kalau misalnya udah oke seminggu dua kali dan seterusnya dan aku tidak menyarankan untuk pakai lebih dari tiga kali seminggu kecuali kalian emang kulitnya tuh udah toler banget sama chemical exfoliant gitu yang kedua yang aku udah sebut juga tadi yaitu vitamin C plus sunscreen kenapa? karena vitamin C itu adalah antioksidan sedangkan sunscreen itu juga melindungi kulit kita dari sinar matahari yaitu UVA dan UVB dimana kalau dipasangin mereka berdua ini bisa bekerja sama untuk melawan radikal bebas yang ada di udara-udara kotor kita jadi itu tuh bakalan membantu banget buat kulit kalian tuh bertumbuh kembang dengan baik dan sehat kenapa? karena sunscreen bisa membantu menggandakan efek vitamin C dan vitamin C nya ini juga bisa membantu menggandakan efeknya sunscreen gitu jadi emang itu udah kayak holy grail kombinasi yang emang betul-betul oke banget makanya itulah kenapa disarankan selalu vitamin C itu dipakainya di siang hari karena untuk dipasangkan dengan sunscreen jadi emang efeknya tuh kayak boom langsung yang ketiga adalah vitamin C dengan vitamin E vitamin C dengan vitamin E dimana keduanya ini adalah antioksidan dan kalau digabungkan yang kalian mikirnya sendiri antioksidan itu kan membantu melawan radikal bebas jadi kalau misalnya antioksidan plus antioksidan jadi antioksidannya double dong gitu kan nah bagusnya lagi vitamin E ini atau vitamin E membantu menggandakan efek dari vitamin C sebanyak 4 kali lipat bagus kan? hmmm tertarik nggak? yang keempat ini sebenarnya bukan kombinasi tapi lebih ke perkenalan kandungan niacinamide dimana niacinamide ini bisa digabungkan dengan hampir semua produk karena apa? karena emang ya anggap aja kayak niacinamide tuh orangnya friendly gitu dia bisa cocok sama semuanya gitu tapi emang niacinamide itu kalau kandungannya atau konsentrasinya terlalu tinggi bisa jadi irritating juga untuk beberapa orang dan aku bakalan kasih tau kalian sebenarnya niacinamide itu kandungannya 4% saja udah cukup jadi kalian nggak harus cari yang 15%, yang 10%, 4% aja itu udah menunjukkan hasil kalau dipakai rutin ya nah niacinamide kalau mau kamu kombinasi dengan berbagai macam kandungan skincare lainnya sebenarnya dia tuh friendly aja semuanya cocok-cocok aja cuman karena pH-nya niacinamide ini lebih tinggi lebih baiknya kalian itu kalau misalnya pakai bersamaan dengan kandungan skincare yang pH-nya rendah seperti chemical exfoliant, vitamin C itu tuh bagusnya yang pH-nya rendah dulu dipakein ke kulit habis itu baru niacinamide dengan begitu niacinamide-nya ini bisa membantu untuk menutrisi kulit menenangkan kulit, menenangkan kemerahan dan inflamasi di wajah nah karena sekarang kalian udah tau kombinasi-kombinasi kandungan skincare yang boleh dan tidak boleh dipakai secara bersamaan coba kalian komen di bawah kombinasi kandungan apa aja yang udah kalian coba dan mungkin aku bisa masukin itu ke video part 2-nya dan kalau misalnya kalian mau video part 2 mengenai kandungan skincare yang boleh dan tidak boleh dipakai secara bersamaan kalian langsung komen di bawah jadi segitu aja dulu buat video hari ini thank you yang udah nonton sampe habis dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe and I'll see you in my next video bye-bye bye